Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang MEDO Kasus kali ini, ini agak menarik karena tidak pernah tak bawakan sebelumnya bener, pelakunya adalah orang Korea, tapi dia melakukan kejahatannya tidak di Korea dan bisa dibilang sangat brutal, ya kali ini tak bilang pembunuhnya itu brutal banget aku gak tau kenapa, tapi kata brutal itu cocok banget, nah kasus ini pelakunya bernama Jo Seung Hee tapi kalau ditulis dalam bahasa Inggris keluarnya itu Jo Seung Hee tapi kalau bahasa koreanya Jo Seung Hee, cara baca korea yang benar adalah Jo Seung Hee, ini anak pertama-tama lahir pada tanggal 18 Januari tahun 1984 dan dia ini lahir di daerah Asan Asan ini agak deket Dajon jadi tengah-tengahnya Seoul sama Dajon situ-itu pokoknya, yang serem adalah dia ini sebelum kesini papanya itu punya bisnis bisnis toko buku di daerah Topongku, Changtong itu persis dimana sekarang aku tinggal dan rekaman video ini ayahnya ini punya bisnis toko buku kecil sehingga ya pendapatannya itu pas-pasan dan mulai masa kecil ya dia ini terkolom anak yang sangat diam gak cuma diam kakeknya Jo Seung Hee itu bilang kalau dia ini bahkan jarang bertata mata dengan keluarganya sendiri jadi kalau kita ngomongkan misalnya kompon-kompon-kompon gimana kabarnya gini kan dia ini udah gak ngomong jarang tatapan mata mesti ngeliat ke tempat yang kayak gak ada wapak kayak pandangan kosong gitu loh udah gitu karena dia ini masih anak kecil keluarganya itu agak khawatir jangan-jangan anak ini punya kelainan atau ya memang sifatnya yang diam ya nah mereka ini mulai khawatir dan untuk memperbaiki kondisinya ini keluarganya ini memutuskan untuk menge-amerika kenapa Amerika? kan kesannya kalau Amerika itu agak free, agak nyantai gitu nah keluarganya ini berpikir mungkin di Korea ini agak terlalu stress terlalu tertekan atau gimana budayanya coba kita kirim ke Amerika siapa tau membaik jadi untuk Jusungi ini satu keluarga mereka ini pindah ke Amerika di tahun 1992 di daerah Detroit jadi waktu itu Jusungi masih usia 8 tahun awalnya keluarganya ini tinggal di daerah Detroit tapi setelah keluarganya tahu oh ternyata orang Korea di Amerika ini lumayan banyak ya mereka ini memutuskan untuk pindah ke daerah yang lebih dekat sama Washington lebih tepatnya daerah Centerville bagian barat dari Varifax County Virginia ya bisa dibilang bagian baratnya Washington DC lah ya padahal yang keberapa Amerika tapi dilihat di peta kita tahu ini bagian baratnya Washington DC udah gitu mereka ini menjadi resident permanen di Amerika jadi warga negaranya tetap Korea tapi memiliki izin tinggal khusus yang bisa tinggal kayak resident biasa di Amerika jadi mereka udah gening dengan baik sedangkan papanya ini membuka bisnis laundry di Amerika kalau dilihat orang tuanya bener mereka ini udah tinggal di Amerika udah mencapai Amerika dream impian orang-orang bisa mencapai kesuksesan dengan tinggal di Amerika kalau misalnya kita ke Amerika bisa mencapai kesuksesan yang baru ada kesempatan yang baru ada peluang yang baru bisa dibilang orang tuanya ini udah adaptasi udah buka bisnis meskipun Inggrisnya tak majar tapi karena banyak orang Koreanya komunitas Korea di Amerika lumayan besar mereka oke-oke aja sedangkan Jusungi yang waktu itu berusia 9 tahun dia itu agak kesusahan untuk beradaptasi bayangkan umur 9 tahun baru bisa bahasa Korea tiba-tiba dibawa ke Amerika masa-masa itu kan ya pasti teman-teman suka ngejek ya atau dia ini gak bisa bahasa Inggris sehingga komunikasi dengan teman-teman juga susah dan teman-temannya juga menganggap Jusungi ini aneh dia gak bisa bahasa Inggris sehingga dia ini sering diejek sama teman-temannya dan diakibatkan itu Jusungi itu seringkali menangis setelah pulang sekolah dan bilang kalau dia itu gak mau lagi ke sekolah disini mungkin kita ngirain ya dia ini langsung melenceng dan mulai merasakan rasa dendam gitu kan nah disini Jusungi itu malah belajar dengan rajin dan dia ini akhirnya mulai bisa bahasa Inggris dan juga sangat pintar dalam belajaran matematika kayak materi 3 tahun itu bisa dia selesaikan dalam waktu 1,5 tahun sampai guru-guru sekolahnya itu mulai bilang sekarang kamu tuh loh belajar dari ini loh dari Korea cuma bentar udah bisa kamu dari lahir disini sampai sekarang nih panceteng jadi awalnya memang tidak baik tapi setelah adaptasi ini terkesan baik-baik aja dan kebetulan di sekolahnya Jusungi ini yang bernama popular 3 elementary school ini dan di sekolah itu ada 3 anak Korea ada Jusungi dan juga ada 2 orang lain salah satunya bernama Jim Gyeongwon dia pun ingat kalau Jusungi itu ya anak yang biasa-biasa aja dia itu ya gak terlalu gimana bahkan ya anaknya baik sih gak ada kayak image negatif itu gak ada tapi perlu diingat Jusungi ini memang bawaannya diem sehingga kita gak tau apakah dia ini oke-oke aja atau terlihat oke saja lulus dari SD dia masuk ke SMP nama SMP-nya adalah Hormone Stone Middle School berbeda dengan foto yang ada disini kalau di foto ini kan terkesan anaknya udah lumayan adaptasi di Amerika tapi karena anaknya ini memang bawaannya introvert jadi mungkin terkesan kayak diem gak mau punya temen gitu ya dia ini dibully sama temen-temennya di SMP udah gitu dia ini bahkan juga diecek karena rasnya yang berbeda dan ini mengakibatkan stress yang cukup parah kepada Jusungi sehingga dia ini juga menjalankan pengobatan untuk depresi dan selective mutism masa SMP-nya ini gak indah udah gitu waktu dia masuk ke SMA Westfield High School ini sama dia ini tetap dibully dan bahkan di masa SMA-nya dia ini kalau masuk ke ruang kelas dan menuju ke bangkunya itu dilempari barang sama temen-temennya jadi cukup biasa untuk Jusungi itu masuk ke ruang kelas dan berjalan dengan posisi penumpukan kepala jadi cuma jalan sambil tidak melihat pesiapa karena kondisinya ini tidak kondusif ini mengakibatkan Jusungi itu tidak bisa fokus ke pelajaran sehingga gurunya pun memberi peringatan eh kamu kalau gak mau fokus nilai kamu tak potong Jusungi yang akhirnya membaca pun diolok-olok sama temennya hey go back to China dude mereka kan gak bisa bedakan orang Korea mana, China, Jepang mana, gak bisa jadi karena dia ini orang Asia ya pokoknya dibilang Cino tapi namanya anak biasanya kan punya sesuatu yang membuat dia tertarik biasanya ada yang menjadi hobi atau apa selama masa sekolahnya di Amerika ini ada satu kejadian yang membuat Jusungi ini lumayan tertarik kejadian ini terjadi waktu dia di bangku SMP kelas 3 yaitu terjadilah kejadian perkembangan kejadiannya ini bukan di sekolahnya tapi di sekolah Columbia High School kejadiannya ini terjadi pada tahun 1999 diakibatkan kejadian ini Jusungi itu mulai mengidolakan Eric Harit dan Dylan Kleppel yang merupakan pelaku dari kasus penembakan sampai-sampai ini dituliskan di tugasnya dan di tugasnya tertulis bahwa dia ingin mengulang kejadian itu guru sekolah yang melihat ini mengingatkan keluarganya kakaknya dihubungi lalu kakaknya juga jadi tahu satu keluarga jadi tahu nah papanya juga berusaha untuk membuat anaknya ini tidak melenceng dibilangin dicerewetin diomelin pokoknya semua sudah dilakukan dan bahkan juga sudah dibawa ke gereja tapi kondisinya ini tidak membaikkan malah memburuk memburuknya kayak gimana ya kalau dia dibilangin dia itu cuma jawab kondisinya kalau kita lihat awalnya terkesan bisa adaptasi tapi ternyata sepertinya tidak dan setelah itu di tahun 2003 dia ini lulus SMA dan masuklah ke Universitas Politech Virginia atau mungkin kalau orang barat ngomongnya Virginia aksenku Inggris gak bagus dia ini ngambil jurusan Business Information Technology tapi setelah itu dia ganti jurusan ke sastra Inggris biar dia ini bisa menjadi penulis nah di kuliah dia itu gak beda jauh sama bahasa SMP dan SMA nya dan disini dia tinggal bersama 5 orang lain di asrama yang disediakan oleh sekolahnya tapi mungkin karena ini sebuah awal mulai yang baru di tahun pertama Jusung ini coba untuk beradaptasi dan juga bergaul dengan teman-teman barunya tapi berkesan disini pun dia tidak beradaptasi dengan baik salah satu temannya yang bernama Julie Poole itu juga bilang kalau dia ini Jusung ini adalah orang yang kamu disapa itu gak pernah bahas udah gitu dia ini juga pernah mengumpulkan tugas dengan nama tanda tanya jadi kayak tugas nama Jang Hansol ini nama tanda tanya sehingga pernah dosennya itu bilang siapa ini yang nulis tanda tanya nah setelah itu dia pun juga dikenal sebagai mahasiswa tanda tanya atau eh si tanda tanya kalau berdasarkan lunitnya yang bernama Karan Grewal dan Joseph Aust Jusung ini punya pacar imajinasi jadi ada cewek yang disebut Jelly yang katanya ini adalah pacarnya tapi kayak gak eksis gitu kayak cuman ada di dalam otaknya memang bahwanya Jusung ini dia gak terlalu suka berinteraksi dengan orang lain gak cuman dua roommate ini roommate sebelumnya pun yang bernama Andy Coach dan John 8 itu juga bilang kalau Jusung itu bilang kalau dia ini punya pacar bernama Cherry yang lebih spesifiknya dia ini adalah supermodal yang tertinggal di angkasa interstellar udah gitu temennya yang bernama Andy Coach ini juga merasakan keanehan dari Jusung dia itu pernah juga tiba-tiba moto mukanya Andy Coach kalau ini masih oke udah gitu dia itu telpon ke kakaknya Andy Coach terus bilang belum kakaknya Andy Coach tanggal sanya terus dimatikan nah jadi ternyata dia ini suka menyebut dirinya sebagai tante tanya khususnya saat dia mau mendekati cewek-cewek ataupun bertemu dengan orang-orang dunia online Jusung ini juga pernah mengakibatkan universitasnya mendapatkan peringatan dari polisi karena ada dua mahasiswi yang melaporkan Jusung ini sebagai seorang stalker mereka ini merasa diikuti oleh Jusung ini sehingga lapor polisi dan polisi memberi peringatan ke sekolah tapi karena gak ada bukti konkret atau gimana memang Jusung ini tidak tertangkap tapi dia ini pernah membuat honor seperti itu udah gitu Andy Coach ini juga ingat betul kalau polisi pernah mendatangi Jusung ini sebanyak dua kali dan salah satu polisi yang mendatangi Jusung itu bilang kalau Jusung ini suka nge-upload kayak teks-teks di dunia internet tentang bunuh diri nah jadi sedikit kayak mulai memprihatinkan gak cuman dosen dari Jusung yang bernama Niki Giovanni itu juga ingat kalau Jusung ini pernah dikeluarkan dari kelasnya karena membuat honor gak cuman itu Jusung juga pernah memoto kaki perempuan di kelas secara diam-diam yang tentu membuat mahasiswi lain tidak nyaman dan kalau disuruh menulis puisi puisi yang dituliskan itu cukup brutal dan bahkan ada kalanya Jusung itu masuk ke kelas pakai sunglass kacamata hitam dan sedikit bocoran disini sebenarnya Niki Giovanni yang pernah membaca puisi tulisan dari Jusung ini itu bilang kayak gini kalau ada kejadian pembunuhan di sekolah ini aku bakal kaget kalau pelakunya bukan Jusung dan setelah itu sebenarnya beberapa dosen itu udah berusaha membantu Jusung ini emang tentu gak semua dosen karena ada beberapa dosen yang juga gak terlalu tau keberadaannya Jusung ini namun mulailah dia mendapatkan panggilan oleh polisi panggilan pertama itu pada tanggal 27 November tahun 2005 yang memanggil adalah seorang mahasiswi dia ini melaporkan Jusung dengan alasan sebagai berikut pertama Jusung ini mengirimkan pesan yang isinya sedikit mengganggu kedua Jusung ini mendatangi kamar asramanya tanpa diundang sehingga polisi datang dan langsung mendatangi Jusung ini dan memberi peringatan kamu gak boleh lagi kayak jemputus Jusung ini oke dia patuh habis gitu dia ini dipanggil oleh polisi lagi pada tanggal 13 Desember tahun 2005 ini mirip dengan kejadian yang pertama ini diakibatkan oleh Jusung yang menuliskan kayak puisi kepada satu anak perempuan ataupun mahasiswi disitu tapi awalnya mahasiswi ini pun gak terlalu menghiraukan tapi setelah tahu kalau Jusung ini memiliki skizofernia yaitu gangguan jiwa yang juga mengakibatkan halusinasi dan juga kekacauan pikiran yang juga berdampak pada sikapnya mahasiswi ini melaporkan Jusung ini dan akhirnya Jusung ini mendapatkan peringatan kedua dari polisi pada hari itu juga Jusung ini tiba-tiba menghubungi Andy Coach dan bilang kalau aku mau bunuh itu sebenarnya bunuh kamu bisa loh hari ini Andy Coach yang membaca ini dan merasa gak nyawa dia bilang papanya dan juga dia melaporkan ke polisi lagi sehingga pada hari itu Andy Coach ini bawa ke New River Valley Community Service Board yang merupakan kayak tempat kesehatan mental yang berada di Virginia dan saat diberiksa oleh psikiater dimilai dia ini cukup bahaya dan juga lebih baik untuk diobati rawat inap di rumah sakit rumah sakit jiwa ini memang benar dokternya ini bilang kalau Jusung ini butuh dirawat inap tapi hakim yang melihat kasus ini bilang ya memang ini anak ada gangguan tapi gak sampai rawat inap lah sudah rawat jalan aja oke jadi ini tanggal 14 besok kamu bebas ya dari sini gak usah rawat inap persis tepat 100% seperti yang Paul-Paul duga dia tidak mendapatkan ataupun tidak mau menerima pengobatan rawat jalan untungnya pemerintah daerah Virginia yang sadar tentang ini langsung membuat satu surat seperti ini dengan ini kami nyatakan kalau Jusung ini anda tidak bisa membeli senjata api di Virginia kabar baiknya dia tidak bisa beli senjata di Virginia kabar buruknya dia tidak bisa beli senjata cuma di daerah Virginia jadi kalau dia ke daerah lain dia tetap bisa beli senjata karena di Amerika pun ada daerah yang bisa beli senjata tapi ada daerah yang tidak bisa Virginia yang merupakan salah satu daerah bisa ini memang gak bisa tapi kalau pergi ke tempat lain dia tetap bisa dan terjadilah kejadian yang tidak kita harapkan pada tanggal 16 April tahun 2007 kejadiannya ini di pagi hari jam 7.15 korban ada 2 orang bernama Emily Jane yang satu lagi bernama Ryan C dan kejadiannya ini terjadi di gedung West Amblin Johnston Hall tentu polisi langsung datang ke TKP dan juga mencari bukti-bukti yang bisa diamankan dan ditemukan ada satu jejak sepatu di depan kamar Emily dan ini merupakan sepatu yang sama diunakan oleh Josengi sehingga polisi pergi ke kamar Josengi ditemukan pelang sepatunya dan juga celana yang diperkirakan digunakan oleh Josengi saat melakukan pembunuhan karena celananya itu penuh dengan darah dan itu agak disembunyikan tapi berhasil ditemukan sama polisi dan 2 jam setelah itu Josengi ini mulai menyiapkan penyerangan berikutnya dan juga dia ini mengirimkan satu paket ke NBC News yang isinya merupakan foto, video dan juga beberapa dokumen jam 9.45 dia pergi ke Norris Hall nah disitu ada satu ruangan yang cukup banyak mahasiswa-mahasiswinya dia masuk ke salah satu kelas yang cukup banyak mahasiswa-mahasiswinya dan dia melakukan penembakan selama 9 menit dan dalam waktu itu 30 orang tinggal jadi waktu kejadian ini terjadi polisi langsung ngejar dan mendatangi Josengi tapi saat polisi tiba di tempat itu Josengi ini sudah berdiri dengan cara menembakkan pistol di bagian sini ya bagian ini kepala bagian sini dan awalnya karena Josengi itu menembakkan dirinya sendiri di bagian sini kepalanya itu katanya hancur banget tapi berkat sidik jari polisi berhasil mengidentifikasikan siapa Josengi dan dengan itu polisi juga tahu kalau dia ini merupakan pelaku dari semua ini karena senjata yang digunakan di dua tempat itu sama nah sekarang kita ceritakan bagaimana persiapannya sebenarnya sebelum dia melakukan aksinya ini dia ini sudah mengundurkan rencananya sebanyak tiga kali dan berikut merupakan senjata yang dia gunakan Walter B-22 semi-automatic pistol Glock 19 semi-automatic pistol pembelian pertama itu pada tanggal 9 Februari tahun 2007 dia beli yang Walter B-22 semi-automatic pistol ini dari TGS-COM lisensinya TGS-COM ini di Green Bay Wisconsin dia beli barang di situ dan minta dikirimkan ke Virginia dan tentunya semua ini dia lakukan setelah dia cek secara hukum bisa atau tidak sedangkan senjata satunya lagi ini dibeli pada tanggal 13 Maret tahun 2007 jadi belinya itu satu demi satu dan meskipun dia seharusnya tidak bisa membeli dia ini mencari celah untuk mendapatkan senjata-senjata ini dan pada tanggal 22 Maret dia baru beli ininya loh kayak tempat ngisi pelurunya di ebay wah kalau di Amerika beli gini bisa di ebay setelah itu dia juga membeli peluru yang ada lapisan khususnya nah lapisannya ini disebut jacketed hollow points kalau dibandingkan peluru biasa kayak ada satu ini apa ya lapisan khususnya dan foto peluru ini pun dikirimkan ke MBC yang tadi dia kirim paket awal itu tadi dan di pesannya itu dia tuliskan kayak gini juga all the shit you've given to me write back at you with hollow points itu merupakan caranya Josengi mendapatkan semua senjata-senjata itu di luar itu dilihat dari sisi investigasi Josengi ini diperkirakan menggunakan 170 peluru karena ditemukan 17 magazine atau open tempat isinya peluru dan juga dari pihak FBI melihat sepertinya perencanaan ini udah dilakukan jauh-jauh hari tapi memang bagian dari rencananya adalah melakukan ini secara mendadak jadi bukan kayak tanggal berapa jam berapa tapi kayak kapanpun aku siap langsung tak tembak kayak gitu dan penembakan yang dilakukan Josengi ini memang tergolong masih amatir tapi dia itu udah melakukan latihan tembakan di daerah Roanoke yang terletak 65 km dari daerah kampusnya meskipun itu pertama kalinya dia kayak melakukan penembakan pada manusia tapi dia juga udah mengasah dirinya untuk mempersiapkan kejadian seperti ini dan setelah itu gubernur dari daerah Virginia yaitu Timothy King pun datang ke tempat untuk melihat lebih lanjut dan juga mencari tahu apa masalahnya seperti yang udah kita tahu yang menjadi masalah disini adalah Josengi yang seharusnya mendapatkan perawatan rawat jalan itu tidak ia jalankan dan tidak ada pihak yang melakukan crosscheck ataupun mengingatkan ataupun memaksa Josengi untuk mendapatkan perawatan kalau misalnya kamu gak dirawat kamu akan dipaksa rawat tidak ada satu pihak pun yang melakukan ataupun mengingatkan sehingga kejadian ini berakhir seperti ini dan setelah kejadian ini keluarga Josengi juga membagikan reaksi dan apa yang mereka rasakan seperti ini kita juga merasa hopeless dan juga bingung ini adalah seseorang yang kita tumbuh bersama dan juga kita cintai namun saat ini kami merasa sepertinya kami tidak pernah kenal orang namun saat ini kami merasa kalau kami tidak pernah kenal dengan orang ini kejadian kali ini menurutku sangat menarik dan penting banget dan juga memberikan pembelajaran buat kita yaitu kalau dilihat pembelajaran ataupun orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat ekstrim kecenderungan mereka ini memiliki gangguan mental dan tidak mereka tangani dengan baik dan diakibatkan itu korbannya adalah nyawa dan seperti kejadian kali ini korbannya cukup banyak dan ini menurutku sangat penting buat pemerintah di negara manapun untuk benar-benar mengecek siapa yang membutuhkan perawatan intensif dan juga kita semua sebagai warga itu perlu tahu kalau kita pergi ke psikiater ataupun untuk pergi konsultasi itu bukanlah hal yang negatif oke polo-polo makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati